Mengapa kita harus mencegah diri kita, mengendalikan diri kita, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk? Karena ibu bapak dan saudara yang sudah sangat sering kita mendapatkan bimbingan, penjelasan, perilaku yang buruk itu selalu merugikan orang lain dan merugikan diri kita. Kalau Anda berbuat yang buruk, apakah membunuh, menyakiti, mencuri, menipu, berbohong dan lain-lain? Ada yang lain yang menjadi korban, selain keburukan kita bertambah. Tetapi kalau Anda tidak melakukan yang buruk itu, tidak melakukan. Hanya berpikir saja. Sebenarnya yang dirugikan hanya saudara sendiri. Keluarga, suami, istri, anak, lingkungan, orang lain, tidak Anda rugikan. Karena Anda tidak melakukan yang buruk, hanya memikirkan yang buruk. Ketegangan ada dalam pikiran Anda. Anda yang rugi. Orang lain tidak rugi. Tetapi kalau Anda melakukan sesuatu yang buruk, yang lain pasti dirugikan. Kelingkungan juga dirugikan. Dan keburukan Anda bertambah. Itu penjelasan yang sering kita dengar. Tetapi saya ingin menghubungkan perbuatan buruk itu dengan pikiran. Mengapa kita tidak boleh berbuat buruk? Ibu, bapak, dan saudara. Kalau kita melakukan yang buruk, yang jelek. Apalagi kalau yang buruk, yang jelek itu diulang, diulang, ulang. Maka yang buruk, yang jelek itu akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan memanggil-manggil kita, ayo lagi, ayo, ayo lagi, ayo lagi. Menjadi ketagihan. Itulah yang di dalam bahasa Dharma disebut melekap. Upadana. Attachment melekap. Kemelekatan terhadap perilaku yang buruk. Mengapa bantai yang buruk? Membuat kita ingin mengulangi lagi, mengulangi lagi, mengulangi lagi. Padahal itu buruk. Karena yang buruk-buruk itu memberikan kenekmatan. Kalau yang buruk itu tidak memberikan kenekmatan, kita tidak akan mengulangi lagi. Tidak ingin melakukan lagi. Tetapi kalau yang buruk-buruk itu memberikan kenekmatan, kita ingin melakukan lagi. Kenekmatan itu yang membuat melekat. Membuat ketagihan. Tidak bersoalan merugikan yang lain atau tidak. Ibu, Bapak, dan Saudara. Sebenarnya, kehidupan kita sehari-hari itu yang paling banyak menguasai adalah kemampuan atau pikiran bawah sadar kita. Sedangkan kesadaran itu hanya mempunyai peranan 10%. selebihnya bawah sadar yang bekerja. Saya nanti akan memberikan contoh. Supaya mudah untuk ditangkap. Saudara mungkin akan berpikir. Bante, sekarang ini kan kita duduk di sini. Kita akan sadar, Tidak pingsan, tidak mabuk, tidak tertidur, tidak mimpi. Sadar saya duduk di sini. Sadar saya duduk di sini, Anda duduk di situ. Kami duduk di sini sadar, Bante. Ia, tetapi Anda dikuasai oleh bawah sadar Anda hampir 90%. Kesadaran itu hanya berperanan 10%. Contoh, saudara. Di sana ada jam dinding besar. Sudah bertahun-tahun jam dinding itu ada di sini. Satu saat saudara berpikir. Tentu lebih baik kalau saya pasang di sana. Supaya gampang melihat. Kalau dipasang di situ, hanya yang duduk di sini yang bisa melihat. Yang duduk di sini nanti melihatnya harus begini. Termasuk di rumah Anda. Anda mempunyai ide untuk memindahkan jam dinding. Anda sendiri. Tidak diminta oleh yang lain. Anda mencari tangga, naik, ambil jam itu dan ditaruh di sini. Tidak hanya di ruangan ini, di ruangan rumah Anda. Atau mungkin jam yang di sana dipindahkan ke situ. Nanti, kalau Anda perlu waktu untuk melihat jam, Anda akan melihat di sana. Oh iya, sudah saya pindah ke sini. Keinginan untuk memindah itu Anda sendiri. Yang memindah dan memaku jam itu Anda sendiri. Tetapi berapa kali Anda lupa. Pada saat Anda melihat jam, selalu melihat ke sana atau ke situ. Kadang-kadang sampai tiga bulan. Apalagi kalau saudara, bahasa Jawa mengatakan kesusu, terburu-buru. Jam berapa sekarang? Oh iya, sudah di sini. Karena bertahun-tahun Anda mendapatkan kenikmatan, karena bingung ini sudah jam berapa, saya terlambat atau belum, saudara mendapatkan jawaban yang melegakan, melihat jam ke sana. Itu kenikmatan. Membuang kebingungan ini sudah jam berapa ya ini ya? Saya terlambat tidak saudara melihat ke sana. Berkali-kali. Dan di dinding itu saudara mendapatkan jawaban. Oh baru jam lima kurang seperempat. Sekarang Anda pindah ke sana. Sulit. Kalau kesadaran tidak hadir penuh, Anda tidak akan melihat jam di situ. Anda tetap mencari di sana terus. Sampai kadang-kadang dua bulan, tiga bulan. Tergesa-gesa. Oh iya, sudah di sana. Betapa kuatnya bawah sadar itu. Sudara tidak tertidur. Sudara tidak mabuk. Sudara tidak setengah teler. Iya. Sadar penuh. Benar. Tetapi sudara dikuasai oleh bawah sadar sudara. Sudara masih lupa, lupa, lupa melihat jam di sana. Padahal sudah dipindah. Tong sampah. Dulu di kamar tidur Anda ada tong sampah. Nanti membuang kertas, membuang tisu ada di situ. Lalu ada orang yang mengatakan, jangan kasih tong sampah di tempat tidur. Nanti rezekinya lari. Karena dari sampah itu kan muncul yang apa ya bau yang buruk-buruk, kotoran-kotoran disimpan di tong sampah. Di tempat tidur lagi. Kalau Anda tidur itu kan relax. Nanti yang buruk-buru itu masuk ke nafas kita. Tong sampah harus ditaruh di luar. Di luar kamar tidur. Di dalam kamar tidur jangan ada tong sampah. Sudara, oh masuk akal ini. Mulai sore ini tong sampah kecil saya pindah keluar. Sudara menganggap nasehat itu masuk akal. Dan sudara pindah sendiri. Tong sampah itu di luar kamar tidur. Nanti malam kalau sudara bangun perlu minum atau perlu tisu untuk buang ingus selesai ini lalu mau buang tong sampah. Oh iya, sudah di luar. Sudara masih mencari biasanya tong sampah di sini. Oh, sudah tidak ada. Berapa kali sudara lupa ingin membuang sampah di sini. Berkali-kali. Padahal yang memindahkan tong sampah kecil dari tempat ini keluar kamar sudara sendiri. Dan sudara memindahkan itu dengan alasan yang jelas. tetapi sudara sendiri lupa. Ada lagi saya mencatat banyak banyak contoh. Ada yang mempunyai kebiasaan pagi minum kopi. Tidak ada makanan tidak apa-apa asal ada kopi. Saya pernah melihat seorang umat yang bertahun-tahun ketagihan kopi. Suatu saat tidak ada kopi. Kejadian itu membuat dia untuk membawa bubuk kopi. Waktu itu. Waktu itu belum ada 3 and 1. apalagi white kopi belum ada. Dia membawa bubuk kopi. Kalau sampai dia tidak bisa menyeduh kopi. Bubuk kopi itu bahasa daerah mengatakan diuntut. Seperti minum minum huyar. Kemudian minum air. Tidak harus air panas. Air dingin juga tidak apa-apa. Ah sudah nyaman. Kopi itu memanggil-manggil dia bertahun-tahun dia mendapatkan kenekmatan dari kopi dan sekarang tidak ada kopi. Dia menerita. Dia mendapatkan kelegaan membuang sampah di sini. Sekarang tong sampah dipindah ke situ. Kelegaan membuang sampah itu membuat kita melekap. Saat kita ingin mencari kelegaan karena ada ada sampah di tangan kita kita mencari kemarin. Oh iya saya sudah pindah ke situ. Itulah kuatnya bawah sadar kita ibu bapak dan saudara. Itu persoalan memindah jam tong sampah minum kopi. Apakah tidak berbahaya kalau perbuatan perbuatan buruk kita ulang 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 tidak mudah untuk potong itu. Tidak mudah untuk menggantikan orientasi kita melihat jam di sana. Tidak mudah meskipun kita yang sudah memindah sendiri. Kita masih berkali-kali ingin melihat posisi yang lain. masih ada contoh lagi. Ada seorang ibu biasanya yang suka belanja di ibu-ibu. Ibu ini mempunyai kebiasaan. kalau dia belanja di toko di mal kemudian diberikan tas kantong kantongnya bagus apalagi kalau mal-mal di Jakarta. Tidak kresek-kresek itu ada kadang-kadang bagus sekali kuat ada pegangan. Ibu ini selalu mengatakan mbak boleh enggak mbak kantongnya tambah satu. Oh ibu boleh tidak ada itu kasir yang mengatakan enggak bisa oh ibu boleh. Dan dia selalu begitu. Setiap dia belanja ada kantong yang bagus belum mulai belanja dia sudah melihat kantong aduh bagus kantongnya itu. Nanti saya mau cari tambahan satu. Lama-lama tidak hanya satu. Mbak kantongnya tambah dua boleh mbak. Oh boleh bu. Puas dia. Dia lakukan itu berkali kali kali. Satu ketika temannya mengatakan begini. Sudah jangan minta kantong tambahan secukupnya saja. Bisa enggak kamu? Cobalah. Ya, ya, saya bisa. Pergi dengan temannya itu. Dia ada melihat kantong yang bagus. Di sini sudah kepingin minta tambahan. Tapi karena ada temannya itu dia tidak berani minta. besok aku mau pergi sendiri. Apalagi kalau melihat kantongnya bagus banget. Ulang tahun mal itu yang ke-10 kantongnya bagus. Aku minta tiga. Mbak, kantongnya tiga lagi boleh mbak. Ini kan belinya ini kan banyak banget. Ini kan nanti untuk dibagi-bagi. Kok boleh bu? Semakin Anda mengulang bahwa sadar itu menjadi semakin kuat. Dorongan untuk mencari kantong ekstra semakin kuat. Berhati-hatilah dalam perbuatan yang buruk dalam perbuat yang buruk. Itu akan menjadi kebiasaan yang sulit sekali untuk dipotong. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih.